Dampak kenaikan BBM bersubsidi tidak mempengaruhi harga barang elektronik, namun malah berdampak pada omset penjualan. Berikut ini informasinya untuk Anda. Pas kekenaikan bahan bakar minyak beberapa hari kemarin, membuat banyak harga barang jadi naik. Omset penjualan juga menurun, seperti yang terjadi di perdagangan barang elektronik dan penjualan ponsel di kawasan Mega Mall Watam. Sebelum kenaikan BBM, penjualan di sini bisa mencapai 50-60 unit ponsel di masing-masing konternya. Namun setelah naiknya BBM, omset penjualan para pedagang turun 5-8 persen. Untuk penjualan di era phone ini sangat stabil, dikarenakan cicilan 0 persen itu juga berlaku di sini. Kalau untuk kestabilan jualan itu hanya menurun sedikit, dikarenakan brand-brand kecil seperti Samsung dan Xiaomi yang brand seri kecil, itu customer merasa terbebani akibat BBM naik. Tapi kalau untuk seri tinggi di sini sangat signifikan. Dan customer juga merasa nyaman, dikarenakan harga di sini tetap bisa dikompromi dengan cicilan yang 0 persen. Penjual ponsel di sini juga berharap agar pemerintah bisa kembali menurunkan harga BBM agar ekonomi rakyat bisa pulih kembali. Demikian tim Liputan melaporkan.